Assalamualaikum, welcome back to my channel Ganesh Cooking and Krab Video kali ini aku mau share tutorial membuat apron atau celemek Simak video selengkapnya ya, pokoknya dijamin gampang banget Nah ini dia polanya, bisa dicatat dan digambar Setelah dipahami dan nanti kita akan langsung mengaplikasikan di kainnya Kemudian siapkan juga meteran atau madeleine Lalu gunting dan kapur untuk penanda di kainnya Dan untuk kainnya, ini aku punya kain sisa Yang lebarnya sekitar 50 cm dan panjangnya ini sekitar 120 cm Kita akan menggambar pada kainnya Kita ambil lebar 45 cm Dan ambil bagian tengahnya seperti ini Ini kita sisakan bagian pinggir Untuk jahitan ya Ambil bagian tengahnya Kemudian kita perlu penggaris Untuk penggaris bagian tengahnya ini Supaya nanti bisa simetris Garis ke bawah sepanjang kira-kira 65 cm Kemudian ambil bagian tengahnya Kita akan menggambar bagian dada Bagian dada atas Kita ambil 22 cm Sisakan juga bagian atas untuk jahitannya Sekitar 1,5 cm Lalu kita tarik garis ke bawah 25 cm Kemudian tarik lagi ke bagian samping 45 cm Tentu saja bagian tengahnya kita paskan ya Jadi ke kanan dan ke kiri masing-masing 22,5 cm Pokoknya persis di pola yang tadi Sudah kita gambar deh Kemudian dari leher ini Kita tarik garis lengkung Seperti ini Sampai bagian Bagian ketiaknya itu Kemudian kita potong Sisakan Untuk jahitannya 1,5 cm Potong juga bagian satunya Nah sudah jadi seperti ini Kemudian kita potong bagian bawahnya Sisakan juga untuk jahitannya Nah nanti kain sisanya kita gunakan untuk membuat bagian saku dan bagian tali leher dan tali belakang Ini untuk apronnya sudah jadi seperti ini Lalu kita akan mengambil sebagian untuk bagian sakunya Ukur sesuai ukuran di pola Ukur sesuai ukuran di pola Kira-kira nanti bagian sakunya itu panjangnya 20 cm dan lebar ke bawahnya itu sekitar 12 cm saja Nah kalau bagian saku sudah kita lanjutkan untuk membuat bagian lehernya Ini kita ambil kira-kira 4 cm lebarnya Kita pakai 2 potong karena ini sudah terlalu pendek ya Kita perlu sekitar 50 cm untuk bagian leher Jadi nanti kita sambung saja ini kainnya Kalau bunda semua kainnya mepet bisa pakai pita atau tali ya Dan ini juga aku pakai kain yang sisa sudah tidak terpakai Jadi bisa banget kalau pakai kain bekas Nah ini untuk bagian leher Kemudian kita potong lagi Untuk pita ke belakangnya Nanti juga kita akan sambung Jadi kita ini bikin 4 lembar Karena masing-masing kita perlu Dua bagian yang kita sambung Terima kasih telah menonton! Nah sudah jadi seperti ini Berarti untuk polanya sudah selesai Kita gambar dan buat Serta potong semua Tinggal kita jahit Kita jahit bagian apronya dulu Bagian atas Ini kita lipat dua kali Pokoknya bagian pinggir-pinggirannya itu Kita jahit semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau bagian pinggirannya sudah dijahit semua Kita lanjut membuat talinya Pertama kita membuat tali bagian leher Ini kita sambung Caranya kita jahit bagian pinggirnya ini Nah ini sudah nyambung seperti ini Kemudian kita lipat Bagian pinggir kita lipat masing-masing Kemudian lipat lagi Sehingga bagian pinggirnya itu tertutup Lalu jahit Seperti ini Ayo kita buat Kira-kira lebarnya 1 cm aja Nah seperti ini Ini sudah tersambung Lalu kita aplikasikan Kita pasang pada bagian Dada atasnya atau bagian lehernya Kita jahit 2 kali Supaya kuat Jangan lupa bagian ujungnya Kita lipat 2 kali Supaya jahitannya Sudah tertutup Nah jadinya seperti ini Untuk tali bagian samping Kanan kirinya juga Untuk tali pitanya Kita jahit Seperti menjahit tali yang tadi ya Nah jadinya seperti ini Ini sudah aku kunci juga Bagian pinggirannya Salah satu Dan langsung kita bisa Jahit pada Apronnya Untuk tali Samping Kanan dan kiri Kita jahit double juga Supaya kuat Pokoknya dijamin Gampang banget Ini membuatnya Kalau yang gak ada Mesin jahit juga Bisa pakai jahit tangan Karena gak butuh banyak Yang dijahit itu Nah sudah jadi Kita lanjut Membuat Bagian Sakunya Masih sama Kita jahit Semua bagian pinggirannya Biar bentuknya Biar bentuknya gak terlalu monoton Kotak Kita Gunting sedikit Bagian pojok bawah Seperti ini Nah kita jahit juga Dan nanti kita tinggal Tempel pada Bagian Apronnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sudah selesai seperti ini Kita tinggal jahit pada apronnya Pastikan ukurannya Tata letaknya itu simetris Dan kita jahit Dan tata Jadilah Seperti Ini Gampang banget kan bikinnya Lalu kita bisa coba pakai Dan jadinya seperti ini Oke sampai disini videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton